Cerita datang dari turis asing asal Korea Selatan Dia adalah seorang mu'alaf yang sering berpergian ke negara Islam di dunia ini Setelah ia dari negara Bangladesh, lalu giliran kini ia pergi ke negara Malaysia Nah, ternyata ia menemukan fakta yang menarik tentang negara Islam yang satu ini Tentunya hal yang menarik ini jarang sekali ia jumpai di negara lain yang pernah ia kunjungi selama ini Hal apakah itu? Mari kita saksikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel Halo guys, apa kabar anda semua disana? Dan tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi Tanpa terkecuali semoga juga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya Dan hari ini aku akan membahas tentang ada salah seorang bule atau juga wisatawan asing Yang selalu berkunjung ke negara-negara Islam yang ada di dunia ini guys ya Dan dia baru saja keluar dari negara Bangladesh Dia juga mengatakan bahwa dia pernah mengeksplore negara Bangladesh ya berkeliling ke negara itu Dan tiba saatnya kini ia keluar dari negara Bangladesh menuju ke negara Malaysia Namun disana ada sesuatu hal yang berbeda guys ya Yang mana hal ini yang membuat ia rasakan pelik dan belum pernah ia temukan Sesuatu hal yang aneh yang ia temukan di Malaysia ini Belum pernah ia temukan di negara-negara lain yang telah ia kunjungi Termasuk negara Bangladesh ya guys ya Yang sebelumnya ia kunjungi dari negara Malaysia Baik hal apakah itu nanti kita akan mereaksi langsung video ini Oke sebelum kita ke videonya langkah Baiknya bagi kalian yang belum support silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan notifikasi biar agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan langsung saja kita ke videonya Ini dia Wah ini dia keluar dari negara Bangladesh ya Dakar Assalamualaikum Assalamualaikum Oh I'm so honored to meet you guys Give to something Oh yeah sure Oh no 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 okay I have to give you something ini kayak seperti atlet paralimpik ya guys ya paralimpik ya seperti itu ya tapi coba kita teruskan lagi apakah ia benar live player is the captain is the captain wow wow really for you really are you sure oh iya iya betul-betul ternyata ini adalah atlet paralimpik dari bangladesh ya malaysia tiket oh i will go to KL finally Kuala Lumpur is my first time go to Malaysia oh in first time in Kuala Lumpur Malaysia baik assalamualaikum very good very good alhamdulillah assalamualaikum salam wow that's toon tower wow it's so tall so beautiful nice non-alcohol beverage alhamdulillah but it looks abnormal yeah say save a spin line it's fine yeah save a spin line it's fine um wow it's so beautiful wow it's so beautiful it's crazy there is a gym, swimming pool, and masjid here in this building hello hello bird wow, di dalam satu gedung ada fasilitas juga guys banyak ya, ada masjid berlambat tenang gym juga ya kebap kebap wow, kuliner guys wow oh my god hala hala wooo wow how is it? good? alhamdulillah alhamdulillah wow, oh my god wow this is so good uuuuuh really good idea it's better than pizza wow siapa yang tidak tergoda dengan makan Malaysia yang serba banyak dan variasi sekali guys ya ada juga seperti kebap dan juga ayam bakar pokoknya aduh selalu menggugah selera makanan Malaysia aneka ragam oke kita coba play lagi play wow wow orang korea ini juga mengakuinya ya enak makanannya masya Allah masya Allah University Islam Internasional Malaysia baik wooo ini ada di masjid ya masjid oh lagi berdakwa kayaknya ini hari jumat ya oh lagi dua kalimat syahadat guys wow wow senang sekali melihat orang yang baru saja masuk islam Oh, benar? Selam. Where are you from? South Korea. Oh, benar? Ya, benar. Ya, benar. Benar-benar berlaku? Ya, benar-benar. Benar-benar berlaku. Tidak, dan religi. Saya mungkin akan datang ke Islam. Tidak ada lain religi. Jadi, jadi... Saya telah dikembang kembang ke Islam. Saya telah dikembang. Dan sekarang, saya telah dikembang kembang muslim. Itu merasa sangat luar biasa. Itu merasa sangat luar biasa untuk saya. Saya sangat gembira. Saya sangat gembira. Saya sangat gembira. Masya, masya. Masya, masya. Saya bisa merasa itu sekarang. Wow. Wow. Ini kayaknya Bukit Bintang ini ya. Wah, ini Putrajaya guys. Masya Allah. Ya Allah. Kita pas dulu guys. Wah, gila banget guys. Memang keren nih ya situasi yang ada di Putrajaya. Luar biasa. Ya, bangunannya itu bukan asal-asal. Memang betul-betul difikirkan dengan sangat... Guys. Kita lihat ya bagaimana struktur bangunannya betul-betul sangat rapi dan sangat cantik sekali guys. Putrajaya. Masjidnya. Wah, lihat atapnya guys. Wah, lihat atapnya guys. Kita ke sini untuk melihat muslimnya dan melihat muslimnya. Jadi mereka juga melakukan dawah. Jadi mereka juga melakukan dawah. Jadi mereka juga melakukan dawah. Very interesting. Very interesting. So many foreigners ke Malaysia. Alhamdulillah. May Allah. May Allah. May Allah. May Allah. May Allah. Give them Hidaya. Second prayer of the day is starting at about 1.25. Allah. So there are so many books or dawah. There is also Al-Quran. Alhamdulillah. And also many Japanese and Korean Chinese pamphlets too. I met a Chinese, right? Yeah. Hello, hello, hello. Nice meeting you. Why do you come here? I started here exchange here. exchange student? Yeah, exchange student in Malaysia. Ah. So this is the first time you come to mosque? Yeah, it comes to you. Alhamdulillah. So how do you feel? I think it smells really malikism. Oh, Alhamdulillah. And it surprises the person that you feel like your slide the worst peak. Yeah, like the day pray. Very peaceful. Yeah. So I hope you guys have fun in Malaysia. Have a nice time. Thank you so much. Okay. Wow, sebentar guys. Satu pause lagi ya. Wow. Betapa mengesankannya disini kita lihat ya. Fungsi masjid bukan hanya saja beribadah namun masjid di Malaysia juga sudah seperti wisata religi guys ya. Dapat dikunjungi oleh orang-orang non muslim masuk ke dalam masjid tersebut untuk berwisata guys ya. Bahkan kalau dengan hal-hal seperti ini, mereka tentunya ingin lebih penasaran dan penasaran lagi untuk melihat bagaimana Islam itu sebenarnya guys ya. Dan aku pastikan ini sepertinya akan menambah keyakinan dari mereka-mereka yang non muslim itu untuk bersyahadat guys. Pasti ada yang punya pemikiran seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Anu. Wow. Wow. Anu. 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 Oh. So many guests today. Assalamualaikum. 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 Oh. Barbecue. Barbecue. Halah halah halah. We wait. One hour. What is this? Urn. Urn. French. French. Best. Wow. Suasana penuh dengan pesahabatan di sini ya. Sesama kaum muslim. Amin. Bersatu. Karena aku yakin di sini. Dari berbagai negara. Ah ya aman lah. Dari berbagai negara. Masya Allah. Enjoy your meal. Masya Allah. Assalamualaikum. 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 Oh ya, ini pada saat Ramadhan ya, guys ya. Jai Surat, Dina Muslime Because Allah's Mercy I just want to remind I don't want to forget the mercy of Allah And remind it I want to be a better person Better Muslim I hope this Ramadan will be I hope to be more close to Allah More close to read more Quran And more rely more obey to God Allah So I hope it will be that kind of Ramadan This time So it was really good for having time And so luckily I could Met so many good Muslim friends In here and I could feel like the Family vibes in here And Ramadan is really soon So I hope you guys Prepare Ramadan well and have a good time With your family and your friends Thank you for watching my video take care and be safe Alhamdulillama salamah and Ramadan Karim Annyeong Okay guys dan demikian tadi bagaimana Pengalaman dari Orang Korea Atau pria Korea ini guys ya Semenjak ia berkeliling dunia Berkeliling ke negara-negara Islam Dan akhirnya disini ia sedang berada di Malaysia Dan ia menceritakan Kisah kehidupan Saat berada di Malaysia guys Luar biasa apa yang ia rasakan Tentunya kita dapat melihat tentang Persahabatan ya guys ya Di akhir tadi kita lihat tentang persahabatan Bagaimana Disana ada juga orang Melayu Malaysia dan juga orang-orang dari negara lain Seperti Yaman Mesir dan negara lainnya itu Semua saling kompak ya guys ya Intinya mereka adalah kaum muslimin yang Betul-betul saling menjaga hati Betul-betul saling menghormati Antara satu dengan yang lain ya guys ya Dan tadi pertama ia melihat Tentang hotel dengan Fasilitas banyak ya guys ya Ada masjid disana dan ada kolam renang Dan juga ada Tempat gym olahraga ya guys ya Tentunya itu fasilitas yang Menarik untuk kita apabila kita Untuk ingin berwisata ke Malaysia Ya guys ya ini sangat menarik sekali Fasilitas-fasilitas seperti itulah yang diperlukan Oleh banyak orang ketika Kita menginap di suatu tempat Atau apartemen atau juga hotel ya guys ya Dan berikutnya adalah Dia katakan tidak susah untuk mencari Makanan yang halal disana Ada banyak sekali makanan Halal itu ada dimana-mana ya guys ya Memang Malaysia kan Sudah lama kita ketahui bahwa Malaysia adalah negara Islam Terbesar juga ya guys ya Kurang lebih itu 65% Warga Malaysia adalah Kaum muslimin juga ya guys ya Orang-orang Islam Dan sisanya baru Dari agama-agama lain Seperti Kristiani Dan juga Hindu Buddha Dan mungkin ada beberapa Agama lainnya Seperti itu guys ya Dan ia disini Takjub ya guys ya Dia takjub dengan Ada Matsaleh Yang sedang syahadat Ya guys ya Tadi kalau tidak salah aku Kayaknya Matsaleh ini Asal dari New Zealand ya guys ya Kita lihat Bagaimana Di masjid itu Ada ramai sekali Orang yang menyaksikan Tentang Matsaleh ini Diislamkan Atau juga mengucapkan Dua kalimat syahadat ya guys ya Dan aku yakin Seperti yang aku bahas tadi Bahwa awalnya Mereka ingin Wisata Religi ya guys ya Masuk ke masjid Kemudian Mereka itu Berniat Ataupun penasaran Tentang bagaimana Islam itu ya guys ya Lama-lama ia menggali Dan semakin menggali Maka bisa jadi Malah ingin Masuk Islam ya guys ya Dan aku yakin Bukan hanya Masalah ini Bahkan Sebelum-sebelumnya itu Ada banyak orang yang Bersahadat di masjid tersebut ya guys ya Itulah kehebatan Apabila Masjid itu Sudah dikunjungi juga Bagi orang Non-muslim Jadi sehingga Orang non-muslim itu Juga mencari tahu Tentang Budaya Sejarah Bagaimana itu Islam Berdiri kokoh Hingga hari ini Pasti mereka Itu penasaran Dengan hal tersebut Dan bila mereka Mendapat jawabannya Insyaallah Mereka juga akan Mengucapkan Dua kali Masyarakat Baik lagi Semuanya kita di video Semoga anda semua terlibur Dan aku mohon Untuk diri Mohon maaf jika ada kesalahan Dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati